Hai Sobat Al-Kisah, hiduplah seorang nenek yang rajin dan baik hati. Ia tinggal di sebuah rumah sederhana bersama cucunya yang masih kecil. Kebetulan ia juga bertetangga dengan seorang nenek pemalas dan serakah. Sehari-hari nenek rajin bekerja mengumpulkan kayu bakar di hutan di dekat rumahnya. Kayu bakar itu kemudian ia jual untuk mendapatkan uang. Suatu saat ketika nenek rajin sedang mengumpulkan kayu bakar di hutan, ia menemukan seekor kucing kecil. Karena kasihan, nenek rajin memberinya makan dan minum. Ia juga mengelus-ngelus kucing itu dengan kasih sayang. Ternyata nenek pemalas juga mengalami hal yang sama. Bedanya saat bertemu kucing itu, ia malah melemparinya dengan ranting karena terus mengeong meminta makanan. Hari itu, seperti biasa, nenek rajin pergi ke hutan mengumpulkan kayu bakar. Si kucing langsung berlari menyambutnya. Anehnya, ia terus mengeong sambil menarik-narik ujung pakaian nenek rajin. Karena penasaran, nenek rajin pun mengikutinya. Tak lama, kucing itu menggali tanah. Nenek rajin ikut membantunya menggali dengan sekop. Siapa sangka nenek rajin menemukan sebuah peti harta karun berisi emas dan permata. Melihat hal itu, nenek pemalas pun merasa iri. Ia juga ingin memiliki peta harta karun seperti nenek rajin. Maka dipanggilnya kucing itu untuk mencarikan harta karun. Carikan harta karun untukku, kalau tidak kau akan kupukul. Seru nenek itu kepada si kucing. Dengan ketakutan, kucing pun menggali tanah. Namun, karena pemalas, nenek itu tidak mau membantunya. Si kucing menggali tanah sangat dalam. Sayang sekali, harta karun itu tidak juga ditemukan. Nenek pemalas yang tidak sabar melongok ke dalam lubang. Namun, bukannya mendapat emas dan permata, sekelompok kelabang dan ular malah tiba-tiba keluar dari dalam tanah dan menggigit si nenek pemalas. Nah sobat, siapa yang berbuat kebaikan, pasti akan mendapat balasan kebaikan pula. Begitu juga, siapa yang berbuat kejahatan, akan mendapatkan balasan yang setimpal. Tetap semangat ya sobat.